Al-Fatihah 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 Karena sesungguhnya ilmu ini merupakan salah satu dari sekian banyak rahasia-rahasia ilmu yang tertulis. Sesungguhnya ilmu istikdam ini sangat banyak bermanfaat sekali untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik maupun yang buruk, dan kaifiah atau tata cara mengamalkan ilmu ini adalah sebagai berikut. 1. Haruslah berfolwat atau menyeki, jauh dari suara-suara serta jauh dari amarahnya manusia. Di tempat yang terbuka tidak boleh tertutup,folwatnya di alam bebas. 2. Waktunya folwat haruslah di bulan purnama, lewat tengah malam jam 12 malam lebih, dengan tidak memakai penutup kepala, atau kopiah. Menengadahkan tangannya ke atas persis ketika berdoa seraya kedua matanya memandang bulan purnama tersebut, sambil membaca azimah ini sejumlah 314 kali. Dengan terlebih dahulu membakar bukur tufahul jan, atau apel jin haruslah dengan bukur jenis ini. 3. Hati-hatilah jangan sampai Anda mengedipkan kedua mata Anda, ketika memandang bulan purnama. Sebelum selesai membaca azimah 314, selama membaca azimahnya 314 kali mata Anda tidak boleh berkedip tatkala memandang bulan purnama. Jika berkedip amal Anda gagal total. 4. Amalia tersebut haruslah diulang selama 3 hari, yaitu dari tanggal 13, 14, dan 15 bulan hijriah. 5. Alamat atau tanda-tanda amalia Anda dikabulkan oleh Allah adalah sejak tanggal 13 malam 14, kedua mata Anda seakan-akan dipenuhi air mata dan Anda melihat seakan-akan ada seseorang sembilan perempuan, yang datang dari arah bulan menuju Anda, dan Anda merasakan gerakan-gerakan yang menimbulkan getaran-getaran di hati Anda, maka ini adalah alamat izabah amalia Anda. 6. Jika Anda tidak melihat tanda-tanda di atas tadi itu pertanda ada sesuatu yang terlewati dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka hendaklah mengulang kembali di bulan berikutnya. 7. Jika Anda menyempurnakan tata cara di atas tadi, maka pada malam ketiga, yaitu tanggal 15 malam ke-16, ratu jin gundur akan mendatangi Anda tepat di hadapan Anda. 8. Untuk bacaannya, silakan Anda hubungi saya, atau mencari orang yang mempunyai ilmu ini, untuk diambil ijajahnya. 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.